Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Argentina, Jordi Amat dan Syain Patinama main. Timnas Indonesia akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Senin, 19 Juni 2023. Berkaca pada komentar Rafael Struik di wawancara terakhir, pasukan Garuda kemungkinan akan lebih bertahan ketimbang tamunya. Berkaca pada laga lawan Palestina sebelumnya, Timnas Indonesia memakai formasi 4-4-2. Kemungkinan jika pendekatan bertahan dilakukan sejak awal, Timnas Indonesia akan kembali ke formasi 3-back yang terakhir kali dipakai saat menang atas Burundi pada 25 Maret 2023 lalu. Formasi 3-back memberikan fleksibilitas bertahan dan menyerang karena 2-back sayap bisa naik turun membantu pertahanan sekaligus penyerangan. Jordi Amat kemungkinan akan turun dalam laga lawan Argentina, setelah absen pada laga lawan Palestina. Tak bisa dipungkiri, pemain 30 tahun itu menjadi pemain paling berpengalaman terutama di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Ia memang mengalami sedikit masalah kecil di kakinya saat bertanding bersama JDT, namun saat ini Shin Taeyong mengindikasikan seluruh pemain siap tampil, kecuali Sandy Walsh. Debut Shine Patinama dalam laga lawan Argentina juga kemungkinan bisa terjadi. Kemampuan Patinama yang versati lebaik bertahan maupun menyerang bisa menjadi nilai kelas untuk Shin Taeyong. Di sisi lain, kami memprediksi Stefano Lilipali diturunkan dalam laga lawan Argentina. Pada laga lawan Palestina, pemain Borneo FC itu tidak bermain. Di konferensi pers, Shin Taeyong bertekad untuk mengejutkan Argentina besok. Namun semua itu tergantung dari eksekusi para pemain di lapangan. Di sisi lain, pelatih Argentina Lionel Scaloni bakal merotasi 7-8 pemain untuk laga besok. Ia juga tak memberitahu siapa pengganti Lionel Messi dan Angel Di Maria yang absen. Prediksi Lineup Timnas Indonesia vs Argentina Timnas Indonesia 3-2-4-1 Shahrul Trisna Rizky Ridho Jordi Amat Elkan Baggot Mark Klok Rahmat Irianto Asnawi Mangkualam Shine Patinama Marcelino Ferdinand Stefano Lilipali Dimas Derajat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!